assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat test pen non-contact dan tanpa disentuh sebetulnya ini sudah saya berisolatif kalian perhatikan ini masih terlihat sedikit menyala coba saya lepas kalian lihat bila dilepas akan off total Oke ini keadaan on saya matikan dahulu jadi ini tidak ada listriknya kalian dengar saya Nyalakan kalian lihat sudah menyala saya matikan saya Nyalakan jadi ini test pen non-contact Oke kita lihat yang lebih terang artinya lainnya kalian lihat ini terang sekali kemudian yang redup artinya netral terlihat bro ini netral dan ini lain Oke kita coba saja kabelnya kalian perhatikan ini keadaan on terlihat lu on saya matikan saya Nyalakan saya matikan mantap Oke bagaimana rangkaian dan cara penyulderannya saya akan coba membuat test pen non-contact menggunakan dua buah transistor nanti Oke rangkaiannya sederhana jadi transistornya NPN saya susun menjadi Darlington jadi ini yang belum tahu Darlington namanya Hai jadi ini basis kolektor emitter ini nanti akan saya gunakan dua kali BC547 saja bisa apa saja Oke kemudian nanti disini ada R Hai caranya belum saya tahu tapi yang pasti ini di atas 2M kemudian ini ground Hai ini baterai Hai karena non-contact perlu baterai 3 volt Hai ground Hai kemudian LED indikator red Hai Oke benar positif Oke sudah benar rangkaiannya seperti ini sangat sederhana kemudian kenapa saya menggunakan sistem Darlington agar penguatnya lebih besar secara perhitungannya karena saya menggunakan saya ukur saja dahulu hfe Hai nanti ini yang akan saya gunakan hai 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 Oke kalian lihat hai 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 jadi dengan tujuan dipasang Darlington seperti ini maka hf-nya menjadi yang paling kecil saja 200 dikali 200 jadi 404 40.000 kali jadi hfe-nya sebesar 40.000 dari yang awalnya 200 Hai paham ya Bro pemasangan Darlington fungsinya Oke kemudian transistornya dua buah Hai akan saya pasang kolektor basis emitter Oke saya pasang Oke sudah sudah saya pasang seperti ini ini kolektor dan kolektor kemudian basis emitter ini basis input nanti dan ini emitter ground paham ya lo Oke sebetulnya awalnya akan saya pasang disini agar terlihat terang nyalanya menggunakan yang kecil saja agar bisa masuk ke dalam tes pen karena bila yang besar seperti ini tidak masuk saya akan saya buat dahulu tempat baterainya agar bisa pas saya sudah selesai kita ukur dahulu ini saya lem lem saja apakah tegangannya terbaca kalau terbaca kita kita lanjutkan Oke terbaca 3 volt kemudian Oke gabungan kolektor saya beri LED pin katodanya oke hasilnya saya coba dahulu saya menggunakan tegangan 3 volt positif negatif mantap bro terang jadi tes pengan nanti jadi terang bila menggunakan LED Oke mantap Oke saya solder saja positif kemudian negatifnya Oke benar ini jadi nanti bisa disentuh dan tidak bisa tapi saya lihatkan seperti ini saja dahulu oke bro agar terlihat rapi ini saya solatif saja sekalian baterainya tidak bergerak oke resistor yang saya gunakan ini masing-masing 10 kg saja jadi 20 kg kalian saya lihat seri saya lihat seri sesuatu saya negara kokoh ini agar tidak bergerak oke saya coba saja di listrik ini sepertinya R nya masih kurang besar coba ini yang negatifnya kalian lihat terlihat kedip bro ini bila di video terlihat kedip ini lainnya oke harusnya mati ini jangan dipegang bu itu nyetrum non-kontak tujuan saya berhasil saya coba lagi saya matikan oke mantap terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati